Kita wali kabar siang pemirsa suara sirina atau alarm tanda kebakaran pada depo Pertamina Pelumpang kembali berbunyi pada Sabtu siang. Warga yang masih trauma akibat kebakaran tempoh hari mengaku panik dan sempat melarikan diri meninggalkan lokasi. Dan hingga kini belum diketahui apa yang menyebabkan sirina alarm depo kembali berbunyi. Sirina alarm darurat milik depo Pertamina Pelumpang ini tiba-tiba kembali meraung kencang hingga membuat panik warga Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara, Sabtu Sore. Sejumlah warga bahkan dilaporkan berlarian menyelamatkan diri. Khawatir insiden kebakaran depo milik Pertamina itu kembali terjadi. Alarm berbunyi selama sekitar 30 detik. Meski tidak lama, namun raungan sirina tersebut sontak tetap membuat warga panik dan takut akibat trauma mendalam. Rasa trauma yang juga dirasakan asnari, warga setempat yang juga menjadi korban kebakaran permukiman kusah yang ledakan di depo Pertamina Pelumpang beberapa waktu lalu. Bunyinya tadi memang kan yang rumah warga-warga sini udah panik semua asalnya waktu kemarin itu sebelum meletus pada asap itu kan bunyi kayak gitu juga. Jadi tadi bunyinya penceng banget gitu. Jadi saya tuh kaget. Takutnya mau meletus lagi. Tidak taunya kata warga sini yang sebagian yang tahu ini apa, lagi diperbaiki gitu. Belum ada keterangan resmi dari Pertamina mengenai apa yang menyebabkan sirina alarm depo berbunyi kembali Sabtu lalu. Meski sempat menimbulkan kekhawatiran, aktivitas warga kini sudah kembali normal. Dari Jakarta, Haikal Vandea, Tifun mengabarkan.